Terima kasih telah menonton Ia magician mumpuni yang menguasai banyak trik dan genre Sebuah kenyataan yang tidak mungkin dicapai Jika Daddy tidak menginginkan dunia penuh rahasia itu sejak dini Dan berusaha keras menjadi hebat Saya dulu dari kecil mau jadi pesulap Karena saya mau jadi pesulap itu sejak umur 8 tahun Jadi saya tidak pernah kepikiran mau jadi yang lain Saya dari usia 8 tahun saya nonton sulap di TV Saya mau jadi pesulap Dan ayah ibu saya mendukung Ibu saya sampai belajar sulap buat ngajarin saya sulap Jadi trik pertama saya itu belajar dari ibu saya Kalau yang pertama kali Gue bisa sih saya lupa Tapi kalau yang pertama kali ibu saya ajarin ke saya adalah ketika Ya biasalah tali dipotong jadi dua nyambung lagi Nah itu Itu yang pertama kali ibu saya ajarin ke saya Karena saya nonton di TV Ada pesulap megang tali dipotong jadi dua Dan nyambung lagi Uh luar biasa gitu Kalau saya bisa melakukan itu Itu yang sangat hebat Kelak Deddy berefleksi Sulap adalah metafor kehidupan Setidaknya sebagian kehidupan ketika seutas tali dipotong Selalu ada harapan ia akan tersambung seperti sediakala Tentu saja secara teknis Deddy berguru pada banyak pesulap yang eksis pada zamannya Jadi saya belajar dengan beberapa pesulap senior di zamannya Yang sekarang kebanyakan sudah pada meninggal Dia main pasti di kaca pertama Karena sulap itu adalah memberikan tipuan visual Kalau saya bisa menipu kaca Yang ngepel ini kaca Kalau ini kaca Saya melihat kan Saya melihat diri saya di kaca dong Kalau saya punya korek api Dan saya ambil korek apinya Dan korek apinya hilang Dan saya gak kelihatan kemana hilangnya Berarti saya bisa menipu orang lain Jadi latihan awalnya pasti di kaca Ketika saya udah berhasil Ketika saya sendiri udah bingung Oh iya ya gue tadi Bagus banget ketika gue melakukan itu Kok gak kelihatan gitu dimana Berarti saya berhasil secara gak langsung Menipu orang lain SMP Deddy sudah mengambil pentas Dari 75 hingga 100 ribu Honor yang ia terima Kemudian berkembang menjadi setidaknya 200 dolar per jam Untuk tampil di hotel Dari SMP SMP saya udah perform dimana-mana Udah Dulu di dunia fantasi Saya udah show di dunia fantasi Tiap minggu Terus kuliah itu saya sudah di Saya kuliah itu sudah di 5 hotel Jadi penghasilan saya pada saat saya kuliah Itu jauh lebih besar Daripada penghasilan ayah saya Dia gak ada bagus-bagus ya Duit kamu deh Kamu gemuk Pakai bangut Kamu botak Gondrong juga Parah deh pokoknya Culun banget Cupu itu dari culun punya gitu Makanya kenapa aku manggil Dia cupu-cupu Sampai akhir itu menjadi panggilan Kesayangan saya buat dia Sampai detik ini Tahun 1998 Usai pertunjukan di sebuah hotel Seorang produser TV Mengajak Dedy tampil Di sebuah acara Variety show secara rutin Itulah penampilan yang membawanya Kedalam karir persulap TV Dalam waktu panjang Saat itu Dedy tampil dengan dandanan gotik Rambut dan matanya sangat khas Dan mudah diingat Dan kenyataannya Dedy membawa nuansa baru Pada sulap di tanah air Ia meletakkan filosofi yang kuat Pada setiap misteri sulap Yang disajikan Dan mengkomunikasikannya Kepada publik Dengan segala cara Ketika sesuatu belum diketahui Ia akan menjadi misteri Katanya Tapi saat diketahui Ia menjadi sains Faktanya adalah Sulap itu adalah seni terumit Yang pernah ada di dunia Karena kalau kita bicara seni musik Itu ada Doremi Faso Lasido Sulap itu gak ada Sulap itu abstrak Berapa jenis barang Yang dipakai di sulap Tidak terhingga Karena semua barang Harus bisa dimainkan Korek api satu Koin satu Semuanya Semua yang ada di dunia ini Dan caranya berbeda-beda Jadi seninya Sangat rumit untuk belajar Untuk nyilangin koin Dengan nyilangin korek Caranya beda Jadi kita harus belajarnya banyak Dan teknologinya Makin lama makin canggih Gue sebagai pesulap Menganggapnya dia adalah Bapak seni sulap modern Indonesia Dia yang membawa Seni sulap itu Dari yang tadinya Biasa aja Dan malah gak dikenal Sampai akhirnya Ya sulap sekarang bisa dibilang Jadi bagian dalam dunia entertain Masalahnya adalah Ketika saya main orang terbang Di TransTV Terus dari itu Tiba-tiba besokannya Saya main di TV swasta lain Penonton akan ngomong Udah pernah liat nih kemarin Nah itulah jeleknya Itulah sulitnya Jadi kita harus berkembang terus Gak bisa berhenti Saya main Bengkokin sendok Besok ada pesulap main Bengkokin sendok Orang-orang kan bilang Wah lu kayak Deddy Corbusier Apakah segalanya mudah Bagi Deddy Sama sekali tidak Upayanya untuk mahir Kadang juga membawa resiko Tak terduga Sebagai pelempar pisau Yang ia pelajari Beberapa tahun terakhir misalnya Deddy pernah membuat robek Seorang perempuan Dalam sebuah latihan Tapi Pergulatan gigih Menjadikannya yang terbaik Rekor dan penghargaan Untuk Deddy Berkelas Internasional Saya adalah pelempar pisau Tercepat dan terakurat Di dunia Saya peniup tulup Terakurat Di dunia Di tahun itu Jadi kita punya 100 target Dalam jarak berapa meter Dan ada 1 target Dalam jarak berapa puluh meter Kalau jaraknya udah berapa puluh meter Saya gak bisa niup ke target Saya harus niupnya ke udara Karena dia melambung Pemegang Marilyn Awards Best mentalist of the world Jadi Marilyn tuh seperti Oscar Kalau buat disulap Nah saya menang 2 kali Di Amerika saya menang 2 kali Tahun 2010 sekali 2011 sekali Sebagai mentalist terbaik di dunia Itu yang nilai orang Amerikanya Dan itu acaranya kayak Oscar gitu lah Pada saat itu Saya satu-satunya orang Asia Yang dapat penghargaan dari Sam Sam itu adalah Society American Magicians Kalau saya cerita mungkin orang gak ngerti Tapi kalau saya cerita dikit Bahwa Sam itu tidak pernah memberikan penghargaan Terhadap orang Asia Karena itu Bener-bener koloninya Orang Amerika Nah saya satu-satunya orang Asia Yang dapat Honorable Award Award pada saat itu Karena salah satu kreasi saya Salah satu ciptaan saya Dipakai sampai seluruh dunia Ada satu mainan yang saya ciptakan Dipakai sama semua orang di dunia Sulap di dunia Dan masuk ke buku-buku sulap Sebagai salah satu ciptaan terbaik Di tahun itu Saya Instruktur Internasional Bela Diri Saya punya Worldwide Martial Arts Ambassador Jadi perkumpulan martial arts dunia Itu memberikan saya penghargaan Sebagai salah satu Ambassador Bela Diri Di Indonesia Which is Saya gak pernah cerita Sama siapa-siapapun Ke wartawan juga gak pernah cerita Karena wartawan gak peduli begituan Permainan Borgol itu Yang memberikan inspirasi Pertama kali adalah Deddy Corbusier Sebetulnya Deddy itu salah satu Apa ya Idola gue kali ya Di dalam dunia sulap Karena gue zamannya gue SMA Gue inget banget Gue sempet bilang Gila nih orang keren banget Main sulapnya gitu Karena begitu saya berarti Benar-benar dunia sulapnya Selesai Berita terkini Bersambung Lihat Misalnya Sudah Lihat Sudah